hai 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 lo guys saya sejati ini sesuatu ada oke guys sekarang saya akan seren review ya bisa kita akan seren review mode kereta container tapi apa bedanya sih guys omaga ini mode kereta container ini dia itu dia itu 20 meter ya kan yang ada angkutannya juga otomatis bisa berlebih cuy oye sementara videonya angka sampai kebutuhan subscribe kalian subscribe ya semua itu gratis kalian subscribe subscribe gratis kita langsung mulai Oke sekarang kita selesai di wordnya guys ya nanti wordnya ini apa yang notifikasi-notifikasi yang dapat guna disini kita telah mempunyai lokomotif cc206 cuy nah lokomotif cc206 ini sedang berhenti ya demi untuk di review nah untuk lokomotif cc206 ini saya sudah pernah review beberapa kali ya guys ya untuk link juga saya taruh di deskripsi cuy nah disini kita akan langsung review mode utamanya yaitu mode kereta container dan notifikasi muncul terus guys nah Oke kita akan langsung mulai kita akan memulai review bagian depan guys depan sama belakang sama aja kita mulai dari belakang aja Astaga sahabat senasi nah sini dia memiliki dual coupler kain bisa pasti kain pasti bisa tebak dong ya yang di belakang ini coupler apa ya bisa karena dia akan support itu guys jadi akan digunakan di dua railway nantinya jika di accept ya guys disetujui makanya sudah tersedia dual coupler nah sini juga ada informasi kendaraan gerbongin sepenuhnya diproduksi oleh gion series ya nah disini juga kita akan langsung review bagian depan yang bagian depan kontainernya ada logo gions habis itu ada apa ini kode-kode yang membuat realistis cuy ya dan yak di bagian depan sini juga saya ada plat sini lagi bagian depannya juga ada penyangga-penyangga spec controller kontainernya sebenarnya dia tidak robo guys nah disini juga guys karena dia itu apa guys karena dia itu lebih panjang jadi dia itu hadir dengan ya bisa kalian bisa lihat walk guys empat bogie sekaligus ya bisa untuk menahan beban gandar ya guys ya dia untuk keretapin sangat realistis cuy umaga notifikasi pendosa nah disini kita akan langsung lanjut sini kayak ada pola-pola yang membuat keretapin lebih realistis kayak bolongan-bolongan gitu dan ini tiap kertas kayak addon saya yang dulu guys kita akan langsung review bagian samping nah bagian samping pertama sini ada informasi berat kosong ya guys ya kuatan muatan lah dan perawatan akhir GNS Corporation ya guys ya alias perusahaan kereta Gions jadi kenal ini diproduksi oleh perusahaan kereta Gions atau JTC nah disini ada GD 024001 habis gerbong data besar ya bisa dia bagi gerbong datang untuk angkut kontainer Anno motnya nomor 1 si ada logo GC JTC nah sini juga ada kerjasama angkutan logistik dengan belum ada guys jadi nantinya hanya akan ada suatu kerjasama dan suatu Petri Railway nah sini ada gambar JTC Giotrain Company ya guys ya kalian bisa lihat sini nah ini sangat bagus sekali guys ya untuk ininya kelihatan realistis banget cuy dan ini ada tulisan logistik ada peringatan ya guys ya dan ada beberapa kode-kode lagi guys untuk bagian belakang dia cuma ada kode-kode yang tidak jelas absurd untuk bagian atasnya bagiannya dia kosong cuy nah kita akan langsung review bagian bawah ya guys untuk bagian bawah seperti yang saya bilang dia itu dilengkapi dengan bogey empat biji kita hancurin dulu blog di bawahnya nah kalian bisa lihat ya guys ya bogey empat biji ini tersusun rapi as bogey jenis barber cuy bukan baru-baru shop guys nah kalian bisa lihat ya Um agak ini sangat detail sekali cuy untuk bogeynya ya guys ya yaitu bisa bergerak-gerak guys walaupun dia dia ini sesuai standar dengan railway sebelah yang bisa termasuk MTC juga atau GRTC juga cuy nah jadi dia itu sangat bagus sekali dan dia sangat cocok untuk kain yang pakai MTC sama GRTC walaupun berbeda standarnya tetap sama 20 blog nah kalian bisa lihat ya guys ya ini art ini sudah dibawa lokomotif CC206 penasaran link downloadnya ada dimana ya betul sekali ada di deskripsi cuy tapi saya belum mau mengakhiri karena ada hal yang spesial di sini guys yang spesial itu dia itu kain bisa deteksi untuk teksturnya itu di HD banget normal guys ya ini 3d banget cuy ya ada tulisannya lagi geser dan tulisan ini enggak semata-mata cuma tempelan s3d-nya masih ada logis ya Oke kita akan langsung lanjut saja maaf guys sampai saya emang begini ya guys ya Nah uh ini muncul lagi terus notifikasinya nah kalian bisa lihat ya guys ya Nah ini ini dia untuk boginya dia juga pakai PR jadi dia itu pernya sangat detail hadih-hadih sekali jadi uh apalagi tadi di sini kita akan lihat umar game sangat bagus sekali cuy ini maksimal di langkang kaikan unlimited ya guys ya saya untuk selesai saat ini masih masih tersedia yang varian MTC semuanya kami baru menyediakan yang MTC dulu ya guys ya yang kontroler lain kayak MCA belum ada guys karena ini addon masih dikembangkan juga cuy nah yang unik sini dia itu mungkin bisa lihat ya bagian bawahnya juga dia listis cuy tidak semata-mata cuma gerbong tapi ada penopangnya cuy nah kalian bisa lihat ya bisa ini untuk penopangnya di umaga di bawah bogi cuy kalian bisa lihat di sini ada kayak tali-tali begitu ya guys ya sangat realistis di sini guys boginya sangat bagus sekali cuy lama-lama emosi saya nah kalian bisa lihat ya guys ya kami menyediakan addon ini untuk kalian yang suka sekali addon dengan standar 20 meter atau 19 meter ya guys ya yang support ketiga kontroler yang saya bilang tadi guys ya ini sangat bagus-bagus dan bagus sekali cuy ini bagi kalian yang mau ya silahkan download deskripsi untuk passwordnya tidak ada guys ya silahkan langsung download saja oke guys kalian tahu nggak sih guys untuk kereta api ini dia itu buatan siapa ya buatan saya dong oke kenapa enggak umaga tiba-tiba dia siang lagi guys apakah kita akan tes run ya nanti di lain video saja oke saya akan kasih tahu informasi penting ya guys ya bahwa nanti ini akan hadir dengan varian yang kalian belum tahu guys biar tidak hanya ini saja dan kalian stay tune di video ini nantinya kalau kalian mau tunggu kalau enggak ya tidak usah guys nah kalian bisa lihat cuy ya ini sangat bagus sekali cuy tuh koplernya dia sudah realistis dan memiliki dual kopler jadi kalau kalian mau pakai di railway sebelah kalian tinggal pakai kopler yang di atas dan kalau kalian pakai railway kami silahkan kau pakai kopler yang di bawah nah itu udah nyambung guys secara tidak langsung ya jadi sangat realistis cuy oke guys ya mungkin sampai selanjutnya jangan dulu guys karena ada informasi penting ya guys ya nah kalian tahu nggak sih ini kan domo tahun baru ya bisa nanti ada add-on spesial tahun baru yang akan membuat kalian terkagum-kagum cuy sesuai open request tadi oke ya mungkin saya sendiri untuk mencoba kita jangan lupa like share and subscribe bye bye